Pemirsa sebanyak empat orang tersangka diamankan Polres Belitung Timur dalam rangka operasi antik 2024. Mereka diringkus karena terbukti memiliki dan menjual barang yang diduga sabu dengan total tangkapan 3,18 gram. Polres Belitung Timur AKBP Arief Kurniatan menyebut empat orang ini berasal dari latar belakang profesi yang berbeda, seperti petani, mahasiswa, dan pekebut. Mereka adalah SP 38 tahun warga gantung, FD 20 tahun warga Riau, MR 34 tahun warga Lampung, dan SJ 30 tahun warga Ogan Kommering Ilir. Ia menyebut mereka akan terancam hukuman hingga 12 tahun karena perbuatan mereka menyalahgunakan narkotika atau melanggar Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Selain sabu 3,18 gram, ada dua unit motor, satu jaket, handphone, rokok penghisap sabu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Berkait adanya jaringan dari para penjual narkotika di Poltim ini, Arief menyebut akan terus menyelidikinya. Kemudian ia berpesan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam memerangi narkotika agar Poltim aman dari narkoba, seperti di Desa Lalang yang saat ini adalah desa anti-narkoba.